Jika memang bersamaku itu menyesatkan, tidak perlu lagi kita lanjutkan. Tak apa, bukankah itu pilihan yang paling baik? Sebenarnya dalam baik-baik ini hanya sebagai ungkapan dari aku yang memilih melepaskanmu juga. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih karena pernah menjadi bagian indah dalam cerita, walaupun endingnya sangat menyedihkan bagi kita. Kampung memutuskan berhenti menggenggam tanganku, menghubungi, dan juga berhenti menjadi notif yang selalu aku tunggu setiap hari. Pernah menjadi bagian dalam hidupmu, itu seperti anugerah. Dari luasnya bumi ini, aku menemukan kamu. Jangan jadikan asing ini sia-sia. Carilah bahagiamu dengan pilihan baru di depan matamu. Jangan buat ikhlas ini percuma. Temukan orang yang membuatmu nyaman, yang tidak kamu temukan dariku. Semoga semesta masih berbaik hati membuatmu bersama dengan sosok yang bisa membahagiakan kamu lebih dari segalanya. Awalnya aku berpikir, berpisah denganmu adalah hal yang paling menakutkan dalam hidupmu. Ternyata, kehilangan kebahagiaan diri sendiri, itulah bagian paling menyeramkan. Kalau nanti, jika kamu rindu, tolong jangan hubungi aku. Itu akan membuat orang yang kini sedang bersamamu terluka. Hiduplah dengan baik. Setidaknya berpisah denganku akan menciptakan kisah sempurna dalam hidupmu nanti. Kembalilah asing seperti pertama kali kita bertemu. Dan berjanjilah untuk tidak lagi menciptakan luka yang sama pada seseorang yang kita cintai nanti. Terakhir, surat ini akan menjadi surat terakhir penutup kisah kita. Semoga, semoga kamu membacanya. Jaga diri kamu baik-baik. Terima kasih. Selamat menemukan bahagia masing-masing. Terima kasih, orang baik. Selamat menemukan bahagia masing-masing. Terima kasih, orang baik.